Intro Pemirsa Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Banjarmasin menyampaikan sebanyak 5.000 relawan BPK Banjarmasin dapatkan asuransi jiwa dari pemerintah Kota Banjarmasin Sebanyak 5.000 relawan BPK di Banjarmasin telah tercover BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD Kota Banjarmasin yang pada tahun 2023 bantuan diberikan kepada 2.500 relawan dan sisanya diberikan pada tahun 2024 ini Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Banjarmasin Hendro saat ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi pihaknya telah menyiapkan asuransi untuk keribuan anggota damkar dan relawan BPK di Kota Banjarmasin tentunya untuk meng-cover para relawan yang membantu masyarakat ketika bertugas Jadi jaminnya itu ada dua kategori Pertama jaminan kecelakaan kerja kemudian jaminan kematian kalau jaminan kematian itu anggarannya 395.262.000 rupiah kalau jaminan kematian itu anggarannya 494.77.500 rupiah Jadi jumlah orang yang dianggarkannya ada 5.106 orang itu tergabung dari jumlah orang yang di waktu 2023 dan juga yang akan datang yaitu 2024 Memang kuotanya masih belum cukup karena banyak syarat-syaratnya ini yang belum terpenuhi baik itu data-data-data yang kami terima dari BPK Ada pun ribuan relawan damkar yang mendapatkan kartu jam sosteng tersebut yang sudah terdaftar secara resmi di Pemerintah Kota Banjarmasin yakni tercatat di aplikasi e-damkar Kortasiah, Bacar TV